Well, happy itu, kalau konten itu kan lebih ke neutral ya, kayaknya ya. Dia bisa menerima segala macam bentuk situasi yang beda-beda nih. Pressure atau excitement itu bisa dikontrol gitu. Tapi happy is one level higher than content. Nek, lo semua putih, lo semua biru. Iya lo. Oke. So kamu sekarang tinggalnya di Bali ya? Enggak lah, masih di Jakarta, tapi kebanyakan di Bali. But I can see why you love Bali, I mean, look at this view. It's serene, it's nice, it's beautiful. And it's still accessible, kan? Mas kamu tinggal di Ubud atau di daerah mana? Sekarang di Ubud, tinggal di Ubud. Enggak selalu di Ubud. Oke. Please, please. Yes, yes, it's like di Ubud. Have some coconut. Yes. Tadi udah kopi ya? Nah, udah-udah di Senin Man. Thank you. So, kemarin, apa, berhasil ini nonton film terbaru kamu. It's amazing loh. Sudah 1 juta penonton, setahu saya ya. Yes, sudah 1 juta penonton. Menariknya ini, terakhir-terakhir banyak film yang menembus angka tersebut, tetapi ada film-film genre-nya horror. Ya kan? Film ini kan apa? Would you say it's action atau romance atau apa? It's a combination of both. It's a mix of, ya ada dua genre mungkin ya. Dua genre, ya? Ada tension, ada thrillernya sedikit, ada love story gitu. Jadi mungkin sih, tapi yang mungkin majority, ya 50-50 nih kayaknya. Gitu-gitu, makanya kan akhir-akhir ini ya, jarang loh film yang bukan horror yang bisa menembus angka ini. Betul, biasanya film genre sih yang dapat menembus angka juta-jutaan itu kalau nggak komedi horror. Nah, itu dia. Nah, kenapa sih orang tetap pada film ini? By the way, saya patah ya film ini ya. I think you should ask to the audience. Maksudnya ada Niklas Aputra-nya dong ini, Makhlore X-nya ini? Nggak tahu, tapi, I mean like I've done a lot of films, banyak yang nggak tembus. Satu juta? Satu juta, I do. Maksudnya saya main di art house films yang memang niche marketnya, dan yang macem-macem gitu. Kadang-kadang juga kita nggak bisa begitu menebak ya. Maksudnya nggak ada formulanya khusus gitu kalau film yang kayak gimana bakal booming gitu. Tapi oke, jadi apakah kamu surprise ketika responsenya begitu luar biasa dengan film ini? Yes, untuk itu quite surprise. Kenapa? Sebenarnya sih, kalau saya kan sebenarnya pasrah ya. Maksudnya begitu film keluar, hari pertama sebenarnya nggak bagus. Hari pertama tuh cuma 20 ribuan penonton. Biasanya kalau hari pertamanya segitu, nggak bisa sampai 500 gitu biasanya. So this is a special case sih. Seperti ada film kemarin juga, ngeri-ngeri sedap itu juga kan. Awalnya slow, but then naik. Word of mouth kali ya? Iya, word of mouth. Terutama sih itu ya. I see. Tapi mungkin menurut saya ya, mungkin ada pent-up demand. Pent-up demand, mau nonton Niklas Aputra di bioskop. Gitu ya. Menurut saya mungkin ya begitu loh, jujur aja gitu loh. Tapi let's talk about this movie ya. Oke, hari ini gue akan nonton filmin Niklas Aputra yang baru dari Saipatah. Let's see ya, how it's gonna turn out. It's gonna be great. I'm looking forward to it. Bagus banget filmnya. Bener-bener seru dan juga very-very touching. You guys should watch it. Saipatah by Niklas Aputra. Dari dua sisi. Pertama-tama adalah masalah kepolisian. Kita tahu akhir-akhir di media itu, sorry di masyarakat itu, image daripada polisi sangat negatif sekali. Ya kan? Dan keluar film ini yang dimana justru ada patriotismenya. Wah kita menghargai pekerja para polisi yang telah berjuang. Ya kan? Di behind the scene, banyak orang nggak tahu kayak begitu. Menurut kamu, apakah this is a really perfect momentum to bring this movie out? Sebenarnya tuh ya, kita bikin film ini udah lama. Udah dari tahun 2000, eh nggak awal tahun lah. Sekitar bulan Februari gitu. Jadi kita prep di bulan Januari, Desember gitu. Terus kita udah punya tanggal tayang juga udah lama. Karena kan menentukan tanggal tayang itu nggak bisa mendadak. So we have to do it like... Bahkan ketika filmnya shooting, biasanya orang udah punya tanggal tayang. Dan itu kan rebutan juga. Maksudnya diatur film Indonesia terutama ya. Seminggu, minggu itu ada berapa yang keluar dan segala macem. Trailer udah rilis. Lalu that thing happened. Jadi ya, nggak tahu is it good timing, bad timing. Tapi do you think this country Indonesia right now perlu... Ya perlu film satu film yang menunjukkan sisi yang baik daripada polisi? Nggak tahu perlu apa nggak ya. Tapi yang jelas motivasinya kenapa film ini dibuat tentu up to the producers ya. Mereka yang punya inisiatif, also the director gitu. Mas Rudy kan memang dia punya keterikatan batin sama dunia kepolisian. Karena ayahnya adalah seorang jenderal polisi tahun 80-an kan. Dia Kapolri gitu. Jadi, sisi humanisme, segala macem sisi dia paham betul. Kenapa saya mau ikut terlibat di film ini? Terutama karena Mas Rudy. It's a reunion, it's a sweet reunion after 21 years. Setelah 21 tahun, saya nggak pernah main film lagi sama dia. Dan itu film pertama. Dan kebetulan ceritanya tentang polisi. Jadi, saya ingin ikut terlibat juga dalam eksplorasinya Mas Rudy dalam mengangkat film tentang polisi. Dimana latar belakangnya keluarganya adalah keluarga polisi. Jadi, menurut saya ini akan jadi menarik. Karena kita akan melihat segala macem sisi. Itu benar, itu benar. Pasal menurut film ini juga ada, tadi kamu katakan benar ya. Ada satu human story-nya daripada seorang polisi. Selama kita mikirnya polisi-polisi ya begitu saja. Yang very action, very in front of the apa yang... Kadang over glorifying gitu kan. Tapi kata ada manusia-manusia aja gitu polisi ya kan. They have a family. Ada istri, ada anak, dan segala macem juga begitu ya. Cuman sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah institusi kan memang dia kan tertutup kan. Maksudnya, kita warga sipil nggak kurang paham gitu sebenarnya apa yang... Mereka alami, apa yang mereka lakukan gitu kan. Kita sipil nggak bisa terlalu relate ya. Mungkin film itu Mas Rudy menceritakan apa yang bisa relate sama orang gitu. Tentang perpisahan, tentang ya banyak hal. Ini kalau kita tahu sama perpisahan spoiler nggak sih buat penonton? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Mereka udah tahu semua ya Mas Dini. Kayaknya sinopsisnya juga udah terus. Dekuar semua, kayak begitu ya. Apakah Nicholas ada ketemu sama keluarga yang story-nya nggak ada ya di sini ya? Satu hal apa sih yang kamu belajar dari film ini? Tentang polisi, tentang behind the scene of a policeman. Seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa semua orang pasti mengalami hal-hal yang humanis juga ya. Sangat manusiawi di dalam kehidupan ya begitu pun di dunia keluarga polisi ya. Pasti banyak hal yang mereka alami dan sebenarnya sangat manusiawi gitu. Cuman memang situasi pekerjaannya berbeda. Ada pekerjaan juga yang lain yang high risk gitu ya, seperti misalnya polisi. Di dunia atau di dunia pekerjaan lain juga ada yang semacam seperti itu, tapi nggak exactly gitu. Tapi yang saya pelajari sih ya memang manusia itu memang tetap manusia, dihadapkan dengan situasi apapun ya. Jadi kita menilai itu menurut saya harus dipisahkan antara institusi, kelompok, golongan, dan individu gitu. Karena challenge-nya sangat berbeda. Kalau misalnya Nicholas nih ya, seorang performer, seorang aktor. Dan juga Nicholas pribadinya tadi itu, yang behind the scene itu. Apa yang banyak orang nggak tahu tentang pribadinya? Karena kamu adalah seorang yang sangat privat sekali. Iya, gitu ya. Iya, bener kan? Kayak jarang kamu interview, jarang kamu di social media juga bukannya aktif sekali begitu loh. Jadi apa yang paling mengejutkan tentang Nicholas Apoor yang banyak orang nggak tahu? Saya pikir kamu harus menemukan sendiri. Oh, and there you go. Tunday mau hopel ya begitu ya. Tapi oke, this is the story yang saya mau tanya betulnya. Kalau kita film-film kan kebanyakan ya, adalah you are this romantic leading man. Iya kan? Contohnya di ADC dan sekalang film ini juga gitu loh. Tapi and yet, your personal life itu, kan you are still single. Iya kan? Dan orang pasti kepo nih, pengen tahu nih siapa sih pacarnya lah. Kalau saya baca, kalau saya google tuh, pasti muncul tuh, istri lah, pacar, dan all this kind of thing. Kan begitu-begitu, iya kan? Terutama di dunia sekarang bener-bener dengan social media tak berlebih exposed lagi tanpa bisa lebih scrutinize your personal life begitu. How do you maintain sih? Oh iya, I have this image yang harus menunjukkan bahwa I'm a romantic leading man. Tapi at the same time, I have to keep my private life private. Itu gimana sih how do you balance it? I don't put, maksudnya saya nggak pernah mencoba untuk memputre diri saya harus seperti apa di publik sih sebenarnya. Karena kalau saya tuh fokusnya ke karya. Jadi apa karya yang akan saya kerjakan, saya fokus di situ aja. Jadi saya mau memisahkan juga diri saya dan karya saya. Dan kamu nggak mau memang expose kamu punya private life kan? Iya, karena menurut saya tidak perlu ya. What do you usually say to people yang tanya-tanya kamu tentang hal tersebut? Siapa sih pacar lu sekarang? Siapa kapan lu nikah gitu? Apa sih jawabannya kamu kepada mereka? Apa sih kamu saya tanya?